Halo semuanya kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan coba bahas game yang masih menghasilkan uang dan ratenya itu ada di banar-banar Indo ya Nah untuk game-gamenya ini yang masih hit di banar-banar Indo dan saya akan coba Hai kasih tahu satu persatu penghasilannya dan juga pendapatannya berapa ya dalam beberapa game yang saya bahas ini kalian alangkah baiknya subscribe dulu ya sebelum lanjut Nah kita langsung lanjut yang pertama saya bahas dulu game yang dari belijar ya yang dari di belijar ini ada ww klasik ya atau klasik era kalau di sekarang ini karena baru-baru ini baru dirilis Hai empat bulan kemarin kalau nggak salah ya di klasik era ini kalian bisa farmingnya itu raw goal gathering atau spam dungeon sama aja kayak biasanya dan untuk red sekarang ini di klasik era kalian Hai di kisaran 150-an yah per golnya 150 per gol berarti kalian bakalan profit maksimalnya kalau misalkan selain boosting kalian bakalan dapat 500 gol ya berarti kisaran 150 dikali 500 berapa tinggal kalian kaliin untuk di klasik era ini sekarang udah nggak momen ya udah dibilang nggak momen Oke kita langsung lanjut yang kedua nah untuk yang kedua ini ada ww risking ya atau sering disebutnya wotlk cara farmingnya sama aja gathering spam dungeon atau kalian juga bisa raid gdkp ya untuk tambah-tambah dan untuk rate sekarang ini kisaran 15-20 ya beberapa server beda-beda server ya dari 15 per golnya sama 20 maksimalnya nah kalian untuk mendapatkan golnya disini kisaran rata-rata orang-orang farming kisaran 5k ya 5k sampai 10k tergantung job sama kalak-kalakter kalian farmingnya dimana ya kalau diluaran paling 5k sama spam dungeon ride-ride paling 5k ya kecuali rogu kalau yang bedanya disini bisa masih dapat 10k di black temple nah goyang kalian hasilkan 5k berarti tinggal dihitung ya kisaran dikalikan 15 ratenya 15 atau 20 ya Hai nah kita langsung lanjut yang ketiganya sama aja ya dari masih dari belijar ya Dragon big atau DF ya kalau sering dibilang DF nah di DF ini kalian sama aja farmingnya bisa kalian nyari-nyari boe atau gathering gathering ya gathering mining herbal Hai dan kisaran ratenya sekarang ini di 500 per m-nya sam-sampe 700 ya 700 ribu per m tapi kalian bisa dapetin paling juga 200-300 K bahkan minimalnya 100k lah berarti kalian bisa dapet kisaran 100 ribu ke bawah ya maksimalnya karena gamenya ini DF ini udah nggak momen ya bisa dibilang udah nggak momen jadi klasik era Wow LK sama DF ini udah nggak momen lah bisa dibilang jadi kerja rodi kalian cuman bisa dapat 100ribuan ya udah nggak momen Nah kita bahas lagi ke game Amazon Amazon ya di sini ada losak nah untuk losak ini kalian bisa farmingnya itu daily ya farmingnya itu daily banyakin akun terus GS nya gedein atau gear-girnya ya tiernya gedein dan spamnya itu spam daily ya daily perhari ganti akun ganti akun setelah beres ganti lagi akun terus seperti itu lebih banyak car lebih bagus ya lebih banyak alt lebih profit dan rata-rata kalian bisa dapat untuk rupiahnya paling 100ribuan juga ya karena udah gak momen dan rednya itu kisaran di lima perak sampai 7 perak ya per kaknya kalau untuk game Amazon ini Hai losak ya kita bahas lagi masih di game Amazon developernya Amazon Nah untuk NW ini kalian juga kisarannya paling dapat rata-ratanya ya 70ribuan sampai 100ribu tapi di losak eh di New World ini kalian cuman dapatnya Hai kisaran berapa ya 50k mungkin harus dapat 50k ya karena belum terlalu menguasai kalau di New World dan farmingnya itu cesran atau spam dungeon atau gathering juga ya tapi kalau gathering untuk saat ini udah enggak profit karena banyak bot paling kalian ngandelin jackpot di Hai cesran ataupun di spam dungeon ya GS nya itu harus gede menyesuaikan dengan pasif-pasif sekarang kalian bisa dapat 100ribuan kebawah udah nggak momen ya bisa dibilang udah nggak momen nah kita bahas lagi game yang udah sangat lama sekali dari developernya jaget ya dari jaget nah di jaget ini ada OSRS ada RST lu juga ya Nah untuk golnya kalian jualnya per M ya kalau di OSRS dan untuk farmingnya kalian farming PK PKan atau kalau untuk satu akun profitnya farming PK atau PPP dan ada juga duelnya ya duel jadi kaya judik bisa dikat misalkan bayaran berapa emang terus kalian cuma ngekill player doang nah untuk farmingnya kalian harus banyak alt kalau di farming yang biasa ya farming biasa-biasa kalian minimal buka empat akun ke atas pokoknya kalau untuk game ini kalau untuk sekarang enggak rekomen ya karena banyak baneja dan levelingnya itu sangat susah ya untuk bikin akunnya dan sangat ribet lah pokoknya karya mendingan skip aja untuk game ini untuk yang mengetahui aja ya Nah untuk game Albion ini kalian sama aja kayak runscape ya kayak OSRS kalian bisa PK juga jadi ketika PK itu kalau kita bunuh Hai si player yang farming si dropannya itu bakalan jatuh ya dan kita bisa ambilin jadi farmingnya kayak ya farming ngebega lagi nah untuk gatheringnya juga lumayan bisa dapat kisaran 10m ke atas dan jualnya itu sama aja kayak OSRS atau runscape set per m ya per m-nya itu kisaran di Hai 9000-10.000 ya per m kalau server baru ya kalau server dulu paling kisaran 5000-6000 makanya kalian akan farmingnya atau kalau mau main Albion dari server baru ya dan masih rekomen ya kalau untuk sekarang kalian bisa dapetin 100.000 ke atas untuk Albion ini tapi tergantung kalian untuk yang mengetahui atau yang menguasai Albion mendingan Albion ya setainya karena masih profit dibanding ww member kalau ini priya ya kalau Albion free nah untuk game ion klasik kalau untuk di banar-banar indo jarang ya cuman masih ada ratenya di beberapa banar indo dan bisa dibilang game ini udah lumayan rame ya dan untuk game ini kalau dulu di NC shop kalau sekarang di game porge ya kalian download dulu game porge terus kalian download download ion klasik ya kalau untuk downloadnya makanya kalian downloadnya di Hai game porge game porge nya dulu download ya nah di ion ini farmingnya itu sama aja grinding gathering sama spam dungeon dan ratenya itu di kisaran 20.000 ya per m-nya 20.000 per m game kalian bisa wajib coba aja karena kalau untuk ratenya itu udah lumayan ada tapi belum hit di bandar-bandar indo ya Nah sekarang untuk game terakhir saya akan bahas diablo immortal 4 ya atau bisa dibilang diablo 4 dan game ini sangat momennya lagi momen makanya kalian coba tapi kalau menurut saya ada kalau untuk sekarang kalian bisa dibilang telat cuman retretnya juga masih lumayan ya masih di kisaran 3000-4000 mungkin beberapa bulan lagi atau sebulan kemudian bakalan lebih turun lagi tapi masih momen ya Nah untuk diablo ini kalian cuman beli pack sekali enggak enggak pakai GT untuk seumur hidup ya ada dua server hardcore sama softcore kalau nggak salah ya kalau untuk di hardcore nya seperti biasa kalian mati bakalan levelnya dari awal lagi dari nol lagi dan saya rekomenin kalian mendingan di server softcore ya Hai dan ratenya itu 3000-4000an per m-nya dan parminya itu di Albion ini sangat mudah ya cuman spam-spam dungeon spam-spam dungeon terus kalau bisa kalian party terus ya party sama temen kalian spam dungeon tapi dungeon-nya itu kalian nggak bisa di reset ya jadi resetnya itu kayak daily ww kalian bisa di semua di di farmingin ya setiap dungeon-nya setelah dengan ini beres kalian pindah dengan lagi tapi dan jenisnya itu banyak ya kalian makannya bakalan keteteran juga kalau misalkan seharian bakal enggak akan beres semua kalau spam dungeon-nya karena spam dungeon-nya itu menurut level kalian yang enggak ada level kecil ataupun level gede Hai kalau yang saya pernah coba kemarin-kemarin Nah kita bahas semuanya ya game yang tadi saya bahas untuk cuplikannya Nah untuk game dari belijar ini ww ya masih kalian kebanyakan orang-orang main ww untuk klasik era kalian sekarang bisa ditinggalin yang masih dapat 50 e500 goal kebawah kalian mending coba aja list king dulu karena bentar lagi pasti gaya dan untuk ww list king kalian bakalan lumayan masih lumayan juga karena bakalan ratenya kisaran 20 lagi ya per golnya berarti untuk DF saya kurang mengetahui kurang menguasai mendingan kalian cobanya what LK kalau untuk sekarang what LK ataupun Albion sama diabo diablo immortal 4 ya diablo 4 game yang paling rekomen dan lah masih momen lagi momen adalah diablo 4 ya diablo 4 terus kalau kalian masih mau manjang sampai kapanpun masih agak lumayan lama ratenya bakalan agak bertahan kalian bisa coba Albion ya Albion dan gamenya kalian bisa free membernya itu kalian bisa dibeli di ah ya kalau membernya itu ada plus untuk XP dan gathering jadi menambah lah kalian juga bisa farmingnya bertanam minyam melak lah farming bertani Hai gathering sama PKP kan kalau di Albion ya makanya saya rekomenin sebenarnya ada ada tiga game ya what LK kalau untuk sekarang Albion terus yang paling lagi hit paling mantep masih momen diablo 4 ya kalian coba aja yang mana yang menurut kalian kuasai tergantung kalian mau main game apa misalkan klasik era juga masih momen kalau misalkan kalian bisa dapat kisaran satu kata atas ya caranya itu farming nya boosting ya boosting dimara untuk aio untuk ion klasik ion klasik gamenya masih agak lumayan baru dan masih Hai ratenya itu enggak terlalu banyak tapi kalian bisa coba aja rekomenin kalau menurut saya coba aja tapi sama aja pakai game time ya cuman game temenya itu kalau beli di bandar-bandar indo kisaran 200.000 per satu bulannya ya Hai nah untuk OSRS krim neng skip karena sangat susah ya sangat sulit untuk levelingnya Hai dan kalau misalkan untuk NW atau losak enaknya priyah cuman beli sekali Hai sisanya priyah tapi wajib kalian punya juga karena nanti juga suatu saat bakalan ngerasain momen di NW ataupun losak cuman kalau bedanya sekarang saya rekomenin sekali lagi saya kasih tahu kalian main aja diablo 4 kalau misalkan mau manjang ataupun pri kalian mainnya Albion ya Albion yang servernya server Asia atau server baru Hai Oke mungkin cukup sekian di video kali ini kalau ada kata salah mohon maaf ya kalau public biasa lah ciri khas merend dan kalau misalkan ada apa-apa kalian tinggal komen aja ya di bawah dan jangan lupa link yang ada di deskripsi kalian harus join supaya tidak ketinggalan info ada kita diskusi Sean Farmer sama Redgold dari saya ya dari saya sendiri Sean Farmer cuman Hai sekarang-sekarang ini saya untuk red of dulu sebentar ya karena banyak urusan yang lain Hai dan pokoknya kalian join aja lah linknya ada di deskripsi dan yang nonton video ini lebih baik untuk biar ke biar ke biar saya nya biar saya nya semangat harus di like ya di like di subscribe poko nama etta lah inti nama kalian harus Hai semoga saja dan sehat selalu Hai rejakinya lancar dan semangat terus ya pokoknya apapun yang kita kerjai kerjai aja lah yang penting kita bisa hidup dengan hasil farming hahaha Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video dangdang murdana bye-bye Hai 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 Hai